Intro A-Class, sebuah mobil dari Mercedes-Benz yang lebih dikenal sebagai lineup hatchback. Lalu, kenapa harus ada A-Class sedan? Oke, oke, oke. Gue akan menjawab pertanyaan kalian. Kalian pasti menikmati, kenapa sih harus ada A-Class sedan? Oke, A-Class cukuplah hatchback pasti banyak banget yang komen. Di review kami juga sebelumnya banyak banget yang nanya, kenapa sih harus ada A-Class sedan? Kan sudah ada CLA yang bentuknya juga hampir sedan. Dan juga ya, walaupun A-Class sedan yang dulunya paling murah, sekarang ada yang lebih murah lagi sedan dari Mercedes-Benz. Sudah ada C180 yang jauh lebih murah gitu ya. Tapi, coba pikirkan ini. Di mana ada orang yang memang suka dengan bentuk sedan compact. Dia tetap pengen practicality yang seperti sedan. Karena sedan itu punya bagasi walaupun memang nggak praktikal, yang sulit dibuka, lebih panjang ke belakang, nggak bisa di reach dengan mudah. Tapi dengan pantat yang lebih panjang ke belakang itu, bagasi pasti akan lebih luas dan lebih panjang. Satu, pikirkan itu. Dan juga, dengan bentuk CLA, yang pastinya CLA adalah coupe. Karena CLA, CLS, itu adalah bentuk coupe. Leg room belakang dan juga headroom belakang pasti akan sangat terkorbankan. Dan di sini, dia sama leganya dan sama practicalnya dengan sebuah C-Class. Dan juga ya teknologinya bahkan jauh lebih baik dibanding C-Class. Dan bahkan rivalnya yang di atas satu kelas di atasnya dengan harga mirip-mirip, yang kemarin sudah gue pernah review juga. Teknologinya kalah jauh, kalah jauh. Dia punya MBUX, yang ini canggih banget. Dan bahkan reviewer semua luar negeri dan gue juga sudah prove sendiri, MBUX adalah sekarang sistem entertainment terbaik yang pernah ditanamkan kepada sebuah mobil. Jadi, sekarang semua teknologi terbaru Mercedes-Benz bukan lagi mulai dari S. Karena everything starts with A. Terima kasih telah menonton! Untuk review eksternya, gue sudah pernah jelasin ya di video terpisah di sini. Kalian bisa cek aja videonya. Dan kalian bisa lihat, gue detail, perubahan fiturnya, segala macamnya. Itu bisa gue lihat. Kalian bisa lihat di situ. Di sini sekarang gue bahas dengan impresinya dan apa yang gue suka dengan mobil ini. Oke, posisi paling bagus dari mobil ini adalah bagian belakangnya. Gak tau kenapa, ini adalah posisi bentuk belakangnya Mercedes-Benz paling cantik di antara sedan-sedannya Mercedes-Benz. Mulai dari S, C, E, ini adalah paling cantik si I-Class sedan ini. Ya, bahkan di gerasi I-Class terbaru yang meluncur di awal tahun 2020 ini, perubahannya menjadi sangat mirip dengan A-Class sedan. Dan nantinya, semua sedan-seden Mercedes-Benz bentuknya akan seperti ini. Jujur, ini adalah bentuk lampu yang terbaik dari Mercedes-Benz untuk sedan mereka ya. Terutama, ini cantik banget dari belakang sini. Dan gue buat kalian menikmati bokong dari A-Class ini. Silahkan. Intropsi, intropsi. Benar. Sorry, gue mengganggu kenikmatan kalian menikmati bagian belakangnya dari A-Class sedan ini. Ada yang gue kurang suka di sini. Ya, itu adalah CVT Indonesia Stick of Truth. Alalah karbau gitu ya. Ya, itu adalah karena gue mau ngecek ini asli apa enggak. Hmm. Jadi, sayang sekali bagian kerapotnya ini cuma aksen doang ya. Dan ini mentok. Jadi, sebenarnya kerapotnya adalah dialirkan ke bawah. Jadi, ini adalah VXX House Accent gitu ya. Sayang sekali, ini sudah dimulai dari Mercedes-Benz dan pabrikan Jerman seperti Audi juga ikut-ikutan. Nah, ayo kita lihat kehindahan bagian sampingnya. Ya, ada berbeda sedikit dari A-Class sedan, CLA dan juga si A-Class hatchback ya. Ya, itu adalah velgnya. Penggunaan velgnya di sini kayak jauh lebih sporty dan hampir mirip dengan AMG line. Dia sangat cantik gitu ya dengan aksen silver dan juga diberikan, supaya lebih terlihat 3D diberikan aksen hitam di sekelilingnya. Cantik banget. Gue lebih suka velgnya A-Class sedan sih dibandingkan si A-Class hatchback. Bagus kan? Ya, mobil ini adalah mobil sedan pertama Mercedes-Benz yang menggunakan penggerak roda depan. Oke, banyak dari kalian pasti yang mau bilang, ah, RWD jauh lebih bagus, maksudnya Mercedes-Benz pakai FWD, FWD. Tapi tunggu bentar, pikirkan ini. Size dari mobil ini adalah lebih pendek daripada C-Class. Sehingga, dari belakang, dari luar tuh kesannya jauh lebih compact dibanding Mercedes-Benz C-Class. Tapi memang lebih compact sih. Secara perbandingan size saja, kalau panjangnya itu, kalau di Mercedes-Benz C-Class yang W205 di 4.600 mm-an. Kalau ini adalah 4.549 mm secara panjang overall. Jadi sekitar 130 mm lebih pendek. Tapi dengan penggunaan front wheel drive, jadi kita tidak, Mercedes-Benz C-Class tidak perlu memberikan rear axle ke belakang. Sehingga, space di tengah jauh lebih baik. Sama leganya dengan C-Class yang W205 yang lebih panjang 130 mm. Karena penggunaan front wheel drive itu memang membuat bodi mobil bisa lebih, di dalamnya jauh lebih lebar. Karena penggunaan mesin hanya di depan saja. Tidak perlu menghabiskan space sampai ke belakang sini. Bagus banget. Nah, alasan lagi yang kenapa CLE dan A-Class berdampingan. Karena A-Class itu memiliki approach yang berbeda. Dia masih menggunakan sedan yang lebih praktikal dibandingkan sebuah coupe. CLE adalah sebuah coupe yang memang jauh tidak praktikal ya. Bayangkan saja di depannya, seat di depannya saja sudah seat yang menyambung. Jadi, visibilitas belakangnya jauh lebih tidak enak. Dan juga kaca belakangnya CLE yang lebih kecil. Tidak membesar seperti ini. Jadi, belakang jauh lebih claustrophobic. Dan belakang sini, gue punya headroom yang lebih baik dibandingkan waktu gue mencoba CLE. Di sini masih ada sekitar 4 jari. 5 jari untuk gue. Dan legroom masih ada 7 jari. Jadi, ini posisi mengudi gue, tinggi gue 175 cm. Dia jauh lebih lega. Dan ini sebuah proper sedan yang bisa mengakomodir orang duduk di belakang. Di belakang juga sudah ada advanced speaker lengkap dengan Twitter di atasnya. Sudah ada blower AC di tengah. Ada kargonet. Dan ada slot USB-C. Hmm, pengguna iPhone harus bersabar ya. Hehehe. Oh ya, sudah ada AB text di belakang. Dan bahan joknya sudah articulator. Namun sayang, belum ada armrest di sini. Lanjut ke bagian depan. Oke, oke. Pasti banyak dari kalian yang bertanya. Bertanya selain yang CLE, kenapa harus ada A. Dan juga pasti ada yang bertanya juga, Kenapa enggak C180? Sebuah C-Class yang jauh lebih murah dengan real wheel drive. Dan juga ya pasti C-Class nama satu kelas yang diatasnya A-Class ini. Ya, memang sih dia lebih murah dengan juga sebuah C-Class. Mempunyai real wheel drive segala macem. Tapi, pikirkan ini. Ini juga adalah salah satu faktor yang sangat bagus banget untuk memilih sebuah A-Class sedan. Pertama ini adalah MBUX yang sudah sangat canggih ini. Berlayar 10,2 inch di sini. Dan juga untuk speedometer-nya. Canggih banget. Dan di sini sudah bisa touchscreen. Dan juga bisa Apple CarPlay. Android Auto. Dan MBUX. Canggih banget. Dia bisa voice comment. Dia juga mengerti kita memanggil nama brand-nya. Gue enggak mau menyebut. Karena nanti langsung sensitif mengaktifkan voice comment-nya. Dan juga beberapa detail-detail penting yang jauh lebih canggih. Dan juga jauh lebih upmarket di Mercedes-Benz A-Class ini. Satu adalah pengaturan kursi yang seperti Mercedes-Benz normalnya yang selalu ada di sini. Dan sudah ada 3 memory sheet. Sedangkan di C180 saja masih di sini pelatuk pengaturannya dan tanpa memory sheet. Dan juga setirnya sudah ada aksen chrome-nya di sini. Dan di C180 tidak ada aksen chrome sama sekali. Dan penggunaan desain bahasa desain barunya Mercedes-Benz di interiornya ini juga jauh lebih cantik. Dengan AC berbentuk turbin ini indah banget. Dan permainan ambient light-nya yang kita bisa atur sampai 64 di sini jauh lebih cantik. Sedangkan di C180 hampir tidak semua fitur di C200 tidak turun ke C180. Jadi memang itu sangat trim base banget ya. Secara tenaga pun C180 hanya di 156 horsepower. Sedangkan ini 163 horsepower. Yang mana jauh pasti lebih bertenaga dan punya akselerasi jauh lebih baik. Dan di sini sudah jauh lebih high-tech seperti port-portnya saja sudah USB-C semua. Dan sedangkan di C180 masih USB. Dan bahkan yang untuk belakang dia tidak ada colokan untuk mengecar sama sekali. Dan semuanya itu jauh lebih mewah dan terasa lebih canggih high-tech. Dan memang semua Mercedes-Benz nanti teknologinya akan mengikuti si A-Class ini. Dan ini adalah sedan Mercedes-Benz tercanggih saat ini. Saat ini paling canggih dengan teknologi ini. Jadi itulah alasan kenapa A-Class sedan lebih baik dibanding C180. Dan kalau untuk Space lebih baik dibanding CLA 200. Like-nya sebuah Mercedes-Benz pastinya dia sudah pakai pegas ya untuk naikkan mesinnya. Ya ini adalah mesinnya. Mesinnya cuma 1300 cc. Tapi dia punya tenaga 163 horsepower. Yang tenaganya itu juga torsinya mencapai 250 Nm berkat turbo. Dan dia dialirkan ke rodanya ke roda depan seperti tadi gue udah bilang. Dan dengan transmisi 7-speed dual-class transmission. Bagus banget. Tenaganya enak banget. Ya overall mesinnya udah pernah gue bahas juga sih. Kita rasain aja. Rasa berkendaranya. Ya poin plus mobil ini adalah dimensinya yang compact. Sehingga sangat mudah dikemudikan di dalam kota. Yang juga mendukung mobil ini sangat cocok untuk dipakai dalam perkotaan adalah efisiensinya. Mobil ini sangat-sangat efisien. Padahal dia adalah sebuah Mercedes-Benz. Tapi since dia menggunakan mesin yang cukup kecil dan berturbo. Dan juga di dalam kota dia juga punya idling start-stop. Dan idling start-stopnya Mercedes-Benz itu jujur salah satu yang terbaik. Karena sangat sensitif dan cepat mendeteksi. Dan juga bisa terus dipakai berkali-kali. Dan juga AC-nya tetap bisa dingin. Dan juga dengan bantuan fitur itu dan mode Eco. Dia bisa di dalam kota bisa 1 x 13 km per liter. Itu irit banget. Dan di luar kota dengan bantuan cruise control. Dan juga menjaga mesin yang bisa sangat rendah RPM-nya. Di luar kota dia bisa 23 km per liter. Wah irit banget mobil ini. Namun bukan berarti mobil ini tidak memiliki kekurangan. Karena... Ya jujur, bantingannya cukup keras. Dia agak membanting gitu ya. Cukup kurang nyaman gitu ya. Dan ada sedikit kejanggalan di sebuah Mercedes-Benz. Yaitu ke kedapan kabinnya. Biasanya Mercedes-Benz cukup tenang. Memang untuk sini, kanan, kiri, kaca dari depan tenang. Belakang tenang. Semua tenang. Tapi penyakitnya mirip sekali dengan Honda. Yaitu adalah dari bawah sini. Dari bawah arah roda sini. Terdapat road noise yang cukup masuk ya. Apakah ini karena penggerak roda depan? Tapi kami kurang tahu apakah itu penyebabnya. Tapi itu adalah di sini. Namun, untuk pengetesan desibel meter. Dia masih tetap baik. Yaitu di 58 desibel meter. Yang mana ini setara lalu lintas yang tenang. Untuk handling. Ya. Dia seperti little pocket rocket. Ini kami membelok dengan sangat tajam begini. Dia ngikut. Ya memang bukan yang fun sampai kayak yang drift dan segala macem. Dan ya, dia nih nih. Berbelok seperti ini. Belokan tajam. Itu ngikut. Eh. Setirnya feel connected banget tuh jalanan. Bener-bener terasa. Nih. Kita belok kanan dengan cepat. Belok kiri. Seperti little pocket rocket. Dia compact. Bisa eja melewati jalanan lintas. Jalanan macetan di ibu kota. Jalanan kota besar di seluruh Indonesia. Jujur ini. Ini adalah sedan Mercedes-Benz yang justru paling pas untuk di Indonesia ini. Karena ya, tahulah kelakuan motor di Indonesia ya kan. Lagi dibantu dia juga dengan sensor-sensor yang sudah bisa mendeteksi seberapa dekat lawan kendaraan dari kanan dan kiri depan belakang. Dan juga sudah ada active brake assist dari disini yang mengetahui di depan sudah sangat dekat. Dan seketika akan membantu untuk pengair reman. Sehingga kita bisa lebih menjaga mobil ini tidak bertabrakan. Bagus banget. Teknologinya sudah sangat pack. Apalagi dengan navigasi yang bisa full screen disini. Dan juga bener-bener full. Full screen. Kalau di, ya, rivalnya dia tidak bertabrakan full screen. Dan kita bisa zoom out, zoom in. Dan begitu di zoom out dan di zoom in, kita bisa tahu lokasi pembensin di mana tuh. Orang Indonesia kan kadang susah mencari pembensin. Dan kita bisa cek itu pembensinnya apa. Itu kita bisa tampilkan baik di layar ini. Multimedia MBUX-nya. Maupun di digital cockpit-nya. Jadi sangat-sangat intuitif. Dan kita bisa ganti-ganti juga ya. Kita bisa progresif, klasik. Terus juga, ya, sport dan underrated. Atau full navigasinya. Kalau gue antara progresif dan juga full navigasi. Karena itu kayak high-tech banget aja. Keren banget. E-Class benar-benar sebuah sedan yang tercanggih di kelasnya. Namun, pasti banyak dari kalian yang menanyakan. Bagaimana positioning sebuah E-Class sedan ini. Oke, kalian pasti ngomong. Memang dengan price point-nya mirip-mirip di 800 jutaan off the road. Yang nantinya off the road-nya bisa hampir 900 jutaan. Yang mirip dengan rivalnya yang sudah ada di satu kelas di atasnya. Ya, memang kalian pasti mikir. Oh, kurang fun to drive, bang. Mesinnya juga kalah kenceng, gitu. Here's the thing. Orang konsumen dengan duit segitu. Apa sih yang kalian pikirkan? Satu, pasti kenyamanan. Kemewahan. Oke. Kenyamanan Mercedes-Benz, gak usah ditanya. Kemewahan. Mercedes-Benz, gak usah ditanya lagi. Kecanggihan? Oke. E-Class adalah sumber dari kecanggihan Mercedes-Benz di seluruh line up-nya. Bahkan di seluruh dunia. Karena mulai dari sini, teknologinya berada. Seperti tadi gue jelasin. Banyak banget. Dan sangat intuitif. Kalian kalau udah mampu beli duit seharga 800-900 jutaan atau sampai 1M. Ya mungkin kalian pasti akan lebih mature dan gak akan kepikiran untuk... Barbar. Namun, jika kalian masih memiliki jiwa barbar dan masih ingin merasakan sedikit fun. Mobil ini bisa memenuhi hasrat kalian. Karena akselerasi 0-100 km per jam mobil ini bisa mencapai di 8,2 detik saja. Cukup cepat. Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa harus ada sebuah E-Class sedan. Itu semua karena... Ya, seperti kita tahu. Karena penopang penjualan Mercedes-Benz adalah line up sedan sedan mereka. Seperti C dan E adalah salah satu tulang punggung dari Mercedes-Benz. Dan since yang punya line up sedan seharusnya hanya di C, E dan S. Maksudnya Chess. Sebagai andalan ya harus aces. Yap, dan kini A-Class menjadi pionir teknologi-teknologi terbaru Mercedes-Benz. Sebelum nantinya diimplementasikan di semua line up Mercedes-Benz. Dan ini membuatnya bahkan jadi lebih canggih dibandingkan si kakaknya yaitu C-Class. Ya, bisa disimpulkan dengan adanya A200 ini kita bisa melihat bahwa keseriusan Mercedes-Benz menjadi pionir di semua kelas yang ada di lini mereka. Bahwa mereka itu bisa membuat mobil itu. Ya, walaupun memang banyak pertanyaan kenapa harus ada A200 dan ada CLA berdampingan bersama-sama. Tapi kita tadi sudah menjawab bahwa CLE dan A itu memiliki segmentasi yang jauh berbeda. Dan juga memiliki space yang jauh lebih baik dibanding si CLE, si A200 ini. Dan kita bisa lihat bahwa A200 ini adalah sebuah sedan Mercedes-Benz yang berhasil menjadi sedan yang sangat baik dan sangat enak untuk dikemudikan di dalam kota. Dan Mercedes-Benz seperti tahu kebutuhan market sekarang yang memiliki jalanan yang sudah, walaupun jalanan besar tapi mobil semakin banyak dan dibutuhkan mobil yang compact namun tetap dengan size dan space di dalam yang jauh lebih baik. Dan zaman sekarang semua orang sudah sangat paham dengan gadget, gadget dan juga teknologi-teknologi. Sehingga Mercedes-Benz memulai semua itu teknologi terbaru mereka yaitu MBUX dan segala macemnya di line-up A ini. Mulai dari A hatchback dan A200 sedan ini. Dan kita bisa lihat tadi MBUX sangat canggih dan sangat keren dan memang dimulai dari A nanti semuanya akan mengikuti. Kita tahu sekarang GLE sudah mengikuti juga menggunakan MBUX. Keren banget. Oke, sekian review dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke CVT Indonesia, nyalakan lonceng notifikasi dan komen di bawah. Share juga ke teman-teman kalian siapa tahu sedang mencari sedan yang dengan budget harga 800 jutaan sampai 900 jutaan. Ini adalah pilihan anda. Dan kalau kalian adalah sebuah tech enthusiast, mobil ini full of tech. Benar-benar kalau kalian suka dengan teknologi, ini adalah mobil pilihan kalian. Terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Jangan lupa support channel kami dengan cara like video ini, komen dan share ke teman-teman kalian. Dan main-main juga ke Instagram kami di atcvt.indonesia. Sampai ketemu di review berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.